Setelah sekitar 2 minggu dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara Ketua DPR RI Setia Novanto diperbolehkan meninggalkan rumah sakit pada Senin malam kemarin. Menurut Humas, Rumah Sakit Premier Jatinegara Suhendar yang dihubungi lewat telepon Setia Novanto keluar dari rumah sakit sejak pukul 8 Senin malam setelah mendapatkan persetujuan dari dokter yang merawatnya. Namun Suhendar tak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi terakhir Novanto. Kepulangan Novanto berselang 3 hari pasca gugatan pra-peradilannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Status tersangka korupsi megaproyek pun dibatalkan. Sebelumnya pada awal dan pertengahan September lalu, Setia Novanto dijadwalkan diperiksa oleh KPK namun ia tak hadir dengan alasan sakit. Komisi Pemberatasan Korupsi KPK secara resmi telah mengirim surat perpanjangan pencegahan Setia Novanto untuk keluar negeri. Seperti yang dilansir CNN Indonesia.com, surat perpanjangan pencegahan itu telah dikirim KPK ke Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada Senin kemarin. Surat perpanjangan pencegahan yang ditanda tangani Ketua KPK Agus Raharjo membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak bisa ke luar negeri hingga April 2018. Meskipun status tersangka Setia Novanto sudah digugurkan di pra-peradilan 29 September kemarin, namun Setnov masih menjadi saksi dalam korupsi KTP elektronik yang diperkirakan merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. KPK pun kini tengah membahas untuk mengeluarkan surat perintah penyedikan yang baik. Terima kasih telah menonton!